PEMBICARA 1 Ini perpaduan pencahayaan, komposisi dan tata letak objek yang tepat bisa menghasilkan foto yang menarik. Saya sering melihat di IG-IG yang suka minta invite, foto produk. Mereka sebetulnya produk-produk yang bagus-bagus lah ya. Tapi secara penampilan, pengambilan gambar itu kurang menarik. Tidak hanya teori, ibu-ibu ini pun langsung praktek mengambil foto produk menggunakan kamera handphone dengan contoh produk UMKM yang mereka bawa. Sangat-sangat penting karena itu kan salah satu cara untuk mempromosikan sebuah produk yang mempunyai nilai jual. Lalu apalagi kalau kita bisa mengemasnya dengan baik dan memfotonya itu mungkin dengan artistik ya. Sekarang ini kan belajarnya melalui pakai handphone ya mbak. Belajar pakai handphone yang tidak semua UMKM punya DSLR yang baik, yang bagus. Dengan kondisi pandemi seperti ini, otomatis belajar pakai handphone itu jadi pilihan yang terbaik untuk kami. Kualitas produk memang hal yang utama. Namun produk yang berkualitas tentu harus didukung dengan kemasan dan promosi yang menarik, yang bisa memancing minat orang lain untuk membelinya. Terima kasih telah menonton!